Intro Gus Nur ditangkap polisi ini pernyataan kontroversinya percayalah like, subscribe, klik lonceng kami ucapkan terima kasih Suki Nur Raharja alias Gus Nur dikabarkan ditangkap tim Paris Krim Mappes Puri Gus Nur ditangkap di rumahnya Terapakis, Malang, Jawa Timur Jumat 23 Oktober 2020 sebelumnya pendakwah Gus Nur menyoroti sisi buruk pemerintahan Presiden Jokowi Gus Nur menyebut resim Jokowi jelek dan tidak ada baiknya tidak main-main Gus Nur pun mengaku tidak kentar dia menegaskan siap mempertanggungjawabkan pernyataan pedasnya tersebut di hadapan agama dan negara pernyataan ini dilontarkan Gus Nur kalah berdiskusi dengan ahli hukum dan tata negara Refli Harun melansir dari kanal Youtube Refli Senin 19 Oktober 2020 inilah pernyataan yang kontroversi Gus Nur Pertama Resim Laknatum Wah Kalau Bang Refli tanya bagaimana resim ini di mata saya enggak ada baiknya jelek laknatum wah kata Gus Nur ini saya loh saya bertanggungjawabkan di hadapan hukum di hadapan hukum negara tegas dia Gus Nur mengaku mulanya tak tahu menahu urusan politik di Indonesia hingga tiba-tiba ia mendapat sentilan untuk membuka pandangan terkait resim sekarang ini saya dulu sama kayak orang saya enggak urus politik budak politik siapapun presidenya terserah dulu saya hanya sibuk dakwah cari nafkah keluarga sudah enggak mau tahu politik nah tiba-tiba lahir resim seperti ini ada Abu Janda Deni Serigar ada Jokowi ada Luhur Pinsar Manjaitan sebut Gus Nur percayalah like subscribe klik lonceng kami ucapkan terima kasih kedua banyak dusta Gus Nur berpandangan bahwa resim sekarang banyak dusta dan kebohongan yang ditunjukkan oleh pemerintah secara terang-terangan di mata saya tiada hari tanpa bohong tiada hari tanpa nipu resim ya tiada hari tanpa dusta di depan mata kalau bahasa Jawa istilahnya ceto welo-welo transparan bohongnya ojar Gus Nur saat ditanya refri tentang hal yang paling memprihatinkan mengenai negara saat ini Gus Nur mengatakan semua hal yang mendasar soal negara memprihatinkan ketiga kebohongan di kampung akuarium kita ambil contoh ya itu kampung akuarium di Jakarta waktu itu masih gubernur waktu itu tanah tangan janji politik hitam di atas putih dibacakan kontra politik bahwa itu gak akan digusur ternyata setelah jadi digusur juga kata Gus Nur emang negara ini sedang disetting secara agama seperti Andalusia hancurnya Islam di Sepanyol dibikin sekuler dibikin liberalism secara negara ya sudah memang dibikin miskin seperti ini tugas Gus Nur sementara itu Andri Ermawan penasehat hukum Gus Nur saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan tersebut namun Andri belum bisa menjelaskan secara detail dalam penangkapan itu iya benar ada tim dari bar eskrim membawa surat penangkapan ditangkap di rumahnya tadi malam terang Andri kepada suara.com Sabtu 24 Oktober 2020 ditanya apakah Gus Nur ditangkap dalam kasus penghinaan NU yang viral di Youtube Andri memastikan bukan bukan mas ini kasus beda untuk itu saya bersama tim akan segera menindaklanjuti penangkapan dengan memastikan surat-surat penangkapan juga dalam kasus apa jelas dia saat ini lanjut Andri tim penasehat hukum masih membahas langkah-langkah yang akan diambil untuk menangani kasus Gus Nur hari ini akan kita rapatkan dengan tim untuk membahas penanganan kasus yang menipa Gus Nur namun di Mabes sudah ada penasehat hukum dari kita yang sudah mendampingi bungkasnya percaya tidak percaya itulah yang termuat dalam jabar.suara.com selamat menikmati